Intro Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk mengeluarkan surat perintah agar semua rumah sakit memiliki surat akreditasi Ini disampaikan Menkes saat konferensi pers pencapaian kinerja Kementerian Kesehatan di kantornya di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan Menkes mengimbau kepada seluruh rumah sakit agar segera mengurus akreditasi untuk melancarkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Ini merupakan bentuk mutu pelayanan rumah sakit untuk pelayanan optimal pasien Tadi kemarin kita melakukan pembinaan, berkawasan, mengingatkan Kemarin kalau kamu mendengarkan kan di komisi 9, saya yang diundang sudah sampai ke yang punya Paunernya juga harus, kalau mempunyai rumah sakit ya kita harus siapkan semuanya dong gitu Sarana, perasarana, dokumennya, izinnya, akreditasi hanya salah satu dari kondensial Jadi akhirnya memang kerjasis itu untuk kendali mutu, untuk vision safety, jadi kita untuk keselamatan pasien Jadi mau tidak mau, rumah sakit memang harus akreditasi Terlalu kita selalu kan, Pak Dirjen sudah beberapa kali bikin surah BPJS sendiri bikin surah, bikin peringatan Tapi masih juga ada yang tidak diakreditasi Kami menekan demi untuk pelayanan Maka pasien rumah sakit tidak ditutup Kena akreditasi, perupakan salah satu yang saya katakan Dan ini tetap jalan, tapi dia harus diakreditasi Jadi harus punya komitmen, harus komitmen mereka harus lakukan Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu syarat agar bisa bekerjasama dengan BPJS Pemerintah memberikan waktu hingga Juni 2019 untuk 720 rumah sakit yang belum mengurus akreditasi Azizul Hakim, CPNN Terima kasih telah menonton